Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga kalian sehat selalu ini adalah panel surya dan baterai yang rencana di konten-konten berikutnya mungkin sekitar minggu-minggu inilah saya mau instalasi penerangan buat pohon buah naga jadi yang saya gunakan adalah baterai 18650 dengan BMS1S yang sebenarnya dulu ini sudah pernah saya review ya mas guys untuk jumlah selnya ini ada berapa ya kurang lebih 60 sel dirangkai secara paralel karena 1S dan BMSnya itu sekecil ini ini sudah saya kasih headsink tambahan dengan kemampuan BMS 15A ya mas guys tapi pengalaman saya kemarin ketika saya gunakan untuk pengisian melalui panel surya 6V yang satunya ini sekitar ada 4,5A ya mas guys kalau 2 di paralel nanti berarti ini juga sama 4,5A berarti sekitar 9A nah pas ini kena sekitar BMSnya kena dari panel surya arus sekitar 7A 8A itu sudah mulai panas mas guys ya BMSnya sudah mulai panas makanya saya pasangin headsink seperti ini nah video ini tidak ada instalasi karena saya masih mau memperbaiki panel surya saya kemarin juga yang ketarik jadi ini ya mas guys itu ketarik sampai apa namanya copot junction box nya sehingga saya harus melakukan pengeleman dulu terus saya mau bikin tatakannya dulu dan nanti dari situ akan saya langsungkan ngecas ke sini mas guys tidak pakai controller controller step down atau apa sengaja saya langsung aja satu saya sudah tidak peduli dengan kondisi baterai ini ya artinya saya pasang nanti baterainya rusak ya biarin karena ini sebenarnya kumpulan baterai yang sudah tereliminasi ngertikan maksud saya mas guys baterai yang sudah disingkirkan dari sortiran itu saya kumpulkan karena masih ada voltasenya atau masih ada arusnya juga masih bisa dimanfaatkan kalau satu sel dimanfaatkan loyo mas guys tapi karena ini banyak sel dimanfaatkan masih bisa gitu ya jadi kalau punya baterai bekas laptop yang rusak rusak tapi voltasenya masih ada artinya rusak itu kalau di charge panas terus nanti didiamkan dia ini bisa drop kurang lebih voltasenya yang harusnya 4,2 jadi 3,6 3,7 volt aja gitu nah itu dikumpulkan semua digabung jadi satu lalu dibikin 1S karena kalau yang udah drop voltasenya dibikin 2S keatas 3S 4S dan seterusnya itu tidak recommended mas guys ya jadi dibikin 1S aja jadi nanti kalau di charge maksimal bisa penuh itu paling sekitar 3,6 3,7 3,8 sekitar segitu kalau pun bisa sampai 4,2 volt nanti didiamin sebentar akan turun lagi ya karena memang baterainya sudah agak soak dari awalnya jadi kalau punya baterai rusak dikumpulin aja dulu dipakai buat 1S pokoknya gitu mas guys ya nah panel surya yang ini itu 25WP sana juga 25WP kalau digabung nanti 50WP 6V 9A nah seperti itu mas guys ya arusnya besar arusnya besar tapi voltasenya rendah jadi pokoknya akan saya jujuk disini saja coba sekarang saya akan cek voltase output BMS nya ternyata enggak kebaca sekarang voltase baterainya ternyata juga enggak kebaca kecil banget milivolt jadi kayak kecil banget nah tapi enggak enggak apa-apa karena ini memang kumpulan baterai-baterai soak baterai yang tidak masuk sortiran jadi ya kalau pun rusak saya enggak cemas makanya akan saya jujuk enggak pakai modul apapun untuk ngecas ini dan video kali ini itu hanya saya curhat saja ya mas guys jadi tidak ada instalasi apapun jadi cuman pakai lampu nanti 3,7V aja mas guys tidak pakai lampu yang voltase 12V gitu enggak pakai lampu 3,7V jadi sedekat mungkin panel surya dengan baterai tidak perlu jauh-jauh kabelnya terus ke lampu juga tidak perlu jauh-jauh mungkin kayak sekitar 1,5m kabelnya atau 2m gitu mas guys ya gitu karena khusus untuk penerangan lampu buah naga atau gini mas guys ini kan baterainya udah sewak ya karena udah sewak penuhnya kalau di charge sampai 4,2V itu kan panas jadi kita bisa akalin pakai BMS nya Live VO4 yang 1S juga jadi nanti saat posisi nge-charge itu baterai hanya maksimal cut-off di atas ya cut-off penuh itu 3,65V itu cut-off nya BMS Live VO4 mas guys karena kalau ini pakai BMS Li-ion dan bisa menyentuh 3,7V ke atas baterainya voltasenya akan naik di atas 3,7V maka akan panas baterainya nanti dan makin mudah rusak lagi jadi kita bisa pasang BMS Live VO4 itu untuk mengakali aja biar enggak sampai baterainya saat dicas itu panas karena kan begini percuma juga kalau kita nge-charge sampai 4,2V pada akhirnya akan drop juga ke 3,6V 3,7V lebih baik pakai BMS Live VO4 yang memang cut-off di 3,65V jadi kurang lebih segitu mas guys itu menurut saya lebih baik daripada menggunakan BMS nya Liion nah sayangnya saya sudah terlanjur beli punya Liion jadi apa boleh buat memang sudah kepasang biarkan saja dulu besok saya evaluasi lagi kalau sudah terinstall di pohon buah naga saya mas guys karena ini untuk penerangan pohon buah naga gitu dan nanti cut-off bawahnya ngikutin BMS Live VO4 juga gitu ya nanti sewak ya biarin karena karena gini karena ini udah sewak juga daripada dibuang aja mas guys jadi kan bisa terpakai dulu baterainya kan gitu ya gambarannya pokoknya seperti itulah mas guys nah semoga video ini menjadikan sebuah inspirasi jangan buang dulu baterai ion yang panas karena di charge dan drop di sekitar 3,6 3,7 volt setelah didiamkan bisa dimanfaatkan terlebih dahulu itu mas guys ya thanks for watching wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh